video ini dibuat untuk yang suka anggrek bagi yang tidak suka silahkan skip video ini halo teman teman anggrek semuanya ketemu lagi dengan channel with your seed selamat datang juga untuk teman teman kita yang baru mulai nonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk teman teman semua ya oke kali ini kita mau apa sih yang harus kita lakukan setelah anggreknya kelar berbunga atau selesai berbunga atau sudah mulai rontok apa yang harus kita lakukan utamanya memang yang harus kita lakukan memang jika sudah selesai berbunga memang kita potong bahkan masih ada sisa atau dua pun jika memang tidak perlu menunggu sampai harus habis baru dipotong lekas dipotong saja gak apa-apa karena mungkin kalau dipandang sih sudah gak terlalu bagus ya dipotong terus yang harus kita lakukan yaitu istilahnya bagaimana ya berbunga itu harus dengan istirahat dulu biarkan berbunga selesai berbunga biarkan istirahat untuk tumbuh dulu nanti biarkan jeda waktu untuk berbunga lagi kadang teman teman kan maunya kan maunya kan rajin berbunga dan tidak berhenti kan tapi kan kasihan biar dia bertumbuh dulu tapi jangan lupa teman-teman untuk di subscribe di like and comment di share ke teman-temannya ya ini kita potong dulu oke dan nanti di akhir video ya teman-teman kita akan memberikan kontak kami termasuk akun Instagram dan halaman Facebook juga alamat kebun kami yang ada Google Maps nya ya di teman-teman setelah ada pemotongan itu nanti baru kita memulai dengan pemupukan dengan menggunakan pupuk yang berkadar nitrogennya tinggi atau NPK nya seimbang dilakuannya pupuk itu sekitar 1-2 bulan jadi untuk pupuk pembungaan di stop dulu selesai berbunga jangan dikasih pupuk pembungaan stop dulu 1-2 bulan baru nanti setelah 2 bulan baru bisa dikasih pupuk pembungaan untuk biarkan berbunga lagi itu teman-teman jadi jangan salah ya biar nanti tumbuhnya nanti batangnya bagus daunnya bagus terus bunganya juga bagus kadang-kadang kalau dia berbunga terus tapi pertumbuhannya kurang bagus misalnya enggak ada daunnya tapi ada bunganya tapi kan terkurang cantik juga kan terus pohonnya kurang sehat kurus misalnya daunnya enggak bagus tapi ada bunganya kan tetep tetep dipandang tetep kurang bagus jadi teman-teman setelah berbunga kita potong tangkainya kita pupuk pertumbuhan selama 2 bulan baru setelahnya bisa dikasih pupuk pembungaan ya teman-teman gitu teman-teman terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa berguna dan untuk dilaksanakan dengan teman-teman oke terima kasih dan salam angkrek Indonesia selamat menikmati